selamat menikmati untung anda hidup bukan di sana rumah kalau di masalah setelah 3 tahun tidak dikelola di sita negara nah itu yang akhirnya ni'mat Allah kenapa tidak anda pergunakan kalau kita tidak punya cukup waktu dan tenaga sewakan ke orang lain tidak punya di wangkas buat nyewa belakangan kan bisa bayar setelah berhasil atau tidak berani juga dengan beresiko bagi hasil silahkan garap nanti hasilnya dibagi dua baru niat setelah 5 tahun tapi maksudnya itu secepatnya karena sebelum kita termasuk orang yang di dikatakan oleh Allah sebagai maaf agak berat ya teman syaitan orang yang membuang-buang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu semua berarti kan sudah Sudah ada di lingkungan kehidupan kita Jadi saya mengalami Jadi saya mau cari solusinya di Pak Ustian Apa yang kita Katakanlah jalan keluar dari kehidupan kita Yang sudah selaju masuk Baik saya sudah punya Bang Sariah juga Mandiri Maksudnya gini Sebenarnya banyaknya Lingkaran riba itu di kehidupan kita Itu kurang Pak Tadi baru Bang, Kooperasi PDAM Bapak Airpam Terlambat ada dendanya Ya Alhamdulillah sih gak pernah terlambat Betul tidak terlambat Tapi kurang perjanjian berkening Itu riba juga Masih banyak saya sampai Saya nyerah Pak Ustian banyak sekali Listrik Bapak Pasca bayar atau prabayar Alhamdulillah yang Apa bulanan Bukan yang rekening apa Pakai voucher Bukan Pasca bayar Saya bingung bedanya Pasca bayar itu bayar belakangan Bayar belakangan Ini terlambat juga ada denda Riba juga Katakan siapa Cuma tiga Lima sekarang Bapak tinggal di perumahan Ada iuran Pemeliharaan lingkungan IPL Terlambat ada denda Riba juga Anak sekolah di sekolah Islam Atau sekolah swasta yang IT Infak tinggi Infak tinggi Terlambat Anda bayar Uang bulanan Ada denda Begitulah Begitulah Ada riba Kata siapa Tiga Sepuluh Sekarang Tentanya cuma satu Jangan keluar Bagaimana kita hidup Terima kasih Bagaimana kita hidup Bagaimana kita hidup Begitulah Tadi ancaman Dari Allah Dan Rasulnya Sangat menakutkan Dan tidak ada Kita berani Seperti Fir'aun Ya Pertama Pelajari dulu Syariat Allah Ketika Anda Belajari syariat Allah Syariat Allah Allah turunkan Sebagai rahmat Untuk manusia Allah mengatakan Wa ma'arsallaka Illa rahmatan Dil'alami Hamad Tidaklah Kami untuk Sengkau ke dunia Menurunkan Jadi rahmat Sekarang Menakutkan Jadinya Yang membuat Anda Jadil rahmat Bukan syariat Allah Syaitan Tukang-tukang Ribah Internasional Yahudi Yang berada di belakang Yang pernah kita bahas Tentang sejarahnya Ya atau tidak Mungkin jangan Kalau kita dibodoh-bodoh Yang hidup Setelah kita mengetahuinya Pertama Untuk yang Rekening di bank tadi Ada solusinya Saya Apa Ada Beberapa pengusaha Yang mereka Sering diskusi Bulanan Dengan saya Ada salah seorang mereka Menurut saya Sukses Punya-punya rumah makan Padang Lebih dari lima cabang Sejak berdetabek Dia bilang Alhamdulillah Saya tidak pernah Berhubungan dengan bank Tidak pernah Ya Tidak pernah Saya berhubungan dengan bank Baik berpromodalan Atau punya bank uang Segalanya Tidak pernah Bisa atau tidak berarti hidup Bisa Jadi kaya Dia malah Yang sering Lalu Setelah saya berhubungan dengan bank Saya sebetulnya Kaya Kemudian habis semuanya Ya Anda pun tidak Keluhkan Saya paham Karena Allah Setelah bilang Ya Hakkullahu riba Allah hancurkan Harta riba Maka statement Atau pernyataan Dari Allah Pasti sebuah Hak dan kebenaran Tidak pun Anda Sampaikan Saya faham Jelas tadi Ini yang bank Anda mau apa Mau bisnis Buka usaha Tidak mau apa Bisa tanpa bank Tanpa pinjaman riba Yang ketika Rasulullah SAW Wafat Setiap istri Rasulullah Dilihnya hadiah Semuanya Tujuh puluh ribu Dinar Satu dinar Empat puluh lima gram Mas Kali tujuh puluh ribu Berapa Berapa kilo Cepat 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 280 kilo Eh 28 atau 280 Berapa 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 kilo Setiap istri Rasulullah Sekarang Sekilo berapa 500 juta Berapa miliar 12 miliar Setiap istri Rasulullah Dikasih hadiah Oleh dia Bisa bayangkan Anda Berani Tidak bayangkan Dapat hadiah Atau mengeluarkan hadiah Sebanyak 12 miliar Berani bayangin ya 9 Isri Rasulullah Kali 9 Meliar hadiah Dari beliau Itu bisnis apa sih Dia bisa begitu banget Dan bagaimana sih Modal awalnya Modal awalnya Datang dari Mekah Ke Madinah Satu sen pun Tidak ada di kantongnya Emang waktu itu Tidak ada sen Emang tidak ada Satu perak pun Tidak ada Betul kalau perak Karena uang waktu itu Uang perak Uang mas Perak Uang dirham Mas Uang diri dinar Dia mulai usaha Pergi ke pasar Yahudi Yang mulai ilmu Saya di waktu itu Bahkan ketika dikasih modal Oleh temannya Seorang ansur Ini harta saya Ambil Setengahnya Buat kamu Hibah Tidak perlu dikembalikan Bukan pinjaman Bukan pinjaman Apalagi ada Hibahnya Tidak Gratis Ambil Setengah Oh Dijawab dia Barakallah Lagafimari Semoga Mengergai Hirtamu Berlunya Ada suk Tunjukkan Dimana pasar Bang Pasar Mau ngapain Siapa bisnis Perlu modal Tidak ada modal Dikasih mulai Tidak mau dia Saya cari tahu Bagaimana modal Awal beliau Berbisnis Dia antaranya Berapa asal Bahwa beliau Beli barang Dengan Tidak tunai Tunda pembayaran Mungkin Sebulan Dua bulan Tiga bulan Kemudian Dijual tunai Dan untung Subhanallah Umumnya Para pedang Yang sukses Di pasar Baik di Blok N Di Tanah Abang Itu dari mana Mereka Mulai usahanya Kan orang Awal Kebanyakan Kantor Ambil barang Saja Ambil barang Nanti Dibayar Seminggu Dua minggu Sebulan Dua bulan Yang dimiliki Apa dalam modal Kepercayaan Trust Dari si pemilik Barang Ada Subhanallah Pak Anji Yang di Tanah Abang Itu punya Sepuluh kios Lebih Satu kios Tau 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 Apalagi butuh sekarang Bank Masih butuh Enggak Permodalan Tadi Kalau Anda pinjam Dengan Pungga riba Dengan Pinjaman riba Banyak Pengakuan Kau muslimin Dan muslimah Yang berbisnis Dengan Cara Pinjaman Modal Dengan riba Ustaz Saya Usaha Dahulu Nggak pernah Bank dekat Dari modal 100 juta saya putar dalam waktu satu tahun asetnya menjadi 2 miliar lebih ketika anda naik saya naik datang godaan riba dari bank-bank biasanya begitu kan ya anda pengusaha begitu atau tidak pak tawaran pinjaman ini pak kartu ini pak ini pak ini pak ini ya bunga 0% pak bunga 0% ketika saya terima salah satunya kurang dari kurang dari satu tahun sudah naik dari 100 juta sampai 2000% kurang dari satu tahun sekarang saya terlilit hutang riba habis semuanya dan masih punya tunggakan ke tempat tukang riba tadi saya pasti percaya tidak pernah anda katakan saya pasti percaya karena Allah yang mengatakan Allah hancurkan riba dengan demikian kesimpulannya masih perlu berhubungan dengan bank tadi perlu kalau untuk menghancurkan diri anda perlu kalau pengen hancur silahkan berhubungan dengan dia paham? paham itu itu satu yang bank yang kooperasi asuransi nantilah kemampuan kita lanjutkan ya fadal nantian selanjutnya dipersilakan tiga penanya dari Ahwat dulu ya apa ada tiga? baru dua? tiga dulu dari sudah tiga ya misya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz ibu saya sudah meninggal iya ibu beliau surat wasiat iya ibu yang berbunyi dengan ini saya membuat surat wasiat kepada anak-anak menyatakan bahwa rumah, sekolah, masjid, dan tanah merupakan warisan dari saya kepada anak-anak dan penerusnya sebentar, sebentar rumah, masjid, sekolah, dan tanah iya sebentar masjid itu sudah diurus surat wakafnya atau sudah ada penyertaan wakaf dari si ibu dulu ibu tidak tidak mau mewakafkan karena kalau mewakafkan nanti dipegang orang lain katanya sebentar, jadi masjid itu diatasnya masjid dana siapa bangunnya? dana sendiri Ustaz pribadi? iya boleh dipakai surat penyemahan di situ? boleh Ustaz eh tapi status tanah tidak wakaf? tidak ini bukan masjid ya Ustaz tidak ada atas itu masjid di situ jadi masjid gimana Ustaz? dia bilang tanah yang diatasnya ada bangunan yang digunakan untuk orang sholat karena ini bukan masjid karena masjid milik Allah makanya milik ibu Anda atau si Fudan dan Alam Allah bilang sesungguhnya masjid milik Allah berpahala atau tidak ibu? berpahala karena menyediakan mempat untuk orang sholat berjemaah sebentar dan subhanallah kalau ini di tempat-tempat yang susah disana orang dapat waktu sholat seperti di pinggiran jalan tol ini pahalanya lebih luar biasa lagi ini Ustaz masjid disana banyak jadi malah memecah belah umat disana Ustaz ditambah satu belahan lagi kan ya apa? ditambah satu belahan lagi masjid ibunya Anda ya ala kulihal kalau emang tidak ada pernah terucap dari disanjia wakaf boleh waris tapi jangan bilang masjid namanya ya karena masjid milik Allah tempat yang sering digunakan orang untuk sholat itu terus ini tadi masjid madrasah bagaimana? tadi apa lagi? madrasah dikeluarkan oleh satu akh saja karena madrasah atas nama siapa? atas yayasan atau nama pribadi? yayasan kalau yayasan syaratnya bukannya wakaf tapi yayasannya belum ini belum dikeluarkan oleh kementerian hukum tidak dikeluarkan oleh kementerian hukum dan HAM betul berarti yayasannya tidak resmi iya benar tidak resmi ustad tapi sekolah ini terima uang sekolah dari orang tua iya benar benar ustad berani berani masalahnya sekolahnya kan tidak resmi iya tapi berani ustad kemudian berani terima uang bayaran iya katanya lagi diurus tapi tidak keluar-keluar suratnya dari kementerian hukum dan HAM lagi diurus dan juga tidak ada niat diwakafkan karena kalau yayasan biasanya suratnya wakaf orang tua saya tidak mau kalau tidak bikin PT kalau PT silahkan bedanya apa bedanya kalau PT negara menggunakan pajak yayasan tidak maka kalau dia berselubung di balik yayasan tapi tetap digunakan untuk bisnis dan milik dia pribadi maka ini penggelapan pajak penggelapan pajak permasalahannya pidana bukan perdata ya sebagian maupun ibu anda terus ya tadi sampai rumah sekolah masjid dan tanahnya merupakan warisan dari saya kepada anak-anak dan penerusnya untuk dijaga dan dipergunakan sebagaimana niat saya sebelumnya untuk amalan akhirat sampai akhir jaman anak-anak saya sekarang kalau amal jariah akhir zaman dia kan tidak berwakaf mana anda lagi amal jariahnya ya karena keterbatasan ilmu orang tua saya ustad iya ibu tidak maksud saya kalau anda ingin membantu orang tua anda anda para ahli waris wakafkan sebahagian tidak mau ustad diwakafkan siapa yang tidak mau kakak saya tidak mau kakak anda iya berarti dia tidak mau jadi amal jariah ibunya tidak mau karena dia tidak bisa berkuasa lagi kalau wakaf kan nanti orang lain katanya lalu wakaf kan bisa ibu sebagai pengelola minta nazir wakaf pengelola wakaf adalah keturunan si pemilik ini pada masa jalan sibuk lanjutin ya anak-anak saya boleh tinggal dan mengelola tapi tidak boleh menjual dan menyewakan begitu juga bakal masyarakatnya ini dia sudah meninggal orang tua tadi kan ya sudah kalau dia meninggal Allah yang memberikan langsung memindahkan kepemilikan halta dari yang meninggal kepada yang hidup dengan pembagian yang Allah tentukan langsung dari langit ketujuh dari atas arasnya kata Allah bila seseorang wafat maka mewasiatkan bagi waris seperti ini bila bertentangan dengan wasiat orang meninggal tadi wasiat Allah yang kita pakai itu wasiat orang tua wasiat apa pasti setelah menjadi milik masing-masing yang menjual silahkan yang mewakafkan untuk orang tua silahkan wasiat orang tua tadi tidak berlaku lagi sama sekali batal karena bertentangan dengan syariat Allah ya jangan takut tidak akan kualat malah ibu menjadi kualat kalau tidak mengikuti wasiat Allah terus cucu-cucu dan penrosja hal-hal yang bertujuan guna pembangunan masjid dan sekolah di atas tanah warisan tersebut agar dimusawarakan dengan keluarga agar agar dimusawarakan dengan keluarga tidak langsung bagi waris kan milik dia dia bukan wakaf kalau dia langsung dibagi wakaf tanpa ada bagi waris tanpa ada musyawarah Allah yang langsung menentukan tanpa musyawarah Allah tidak Allah tidak nyatakan Allah bila anda mati musyawarakan harta yang mati tidak Allah bila mati langsung sekian dengan laki-laki dua bagian dan perempuan sebagian suami dapat seperempuan suami dapat setengah kalau tidak ada anak istrinya atau seperempat orang tua bapak ibunya atau seperempat lalu anda bilang tidak ya Allah musyawarah dulu pertanyaan saya Ustadz pertanyaan saya Ustadz atas wasiat tadi wasiat ini boleh dijual karena saya membutuhkan boleh di boleh dijual harus anda jual agar anda tidak taat kepada wasiat yang merusak syariat Allah tadi artinya kuasai tanah tadi menjadi berjuwaris kalau ada yang mau ngomong segala macam diam saja jadi dibagi Ustadz semua ya jelas saya kira ya nomor 2 jadi dijual Ustadz ya betul ya jajah Allah Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustadz profesi saya seorang internal auditor di perbankan syariah saya sudah bekerja selama 5 tahun yang saya di tempat saya bekerja itu konsep untuk pembiayaan pembiayaan masih menggunakan penalti walaupun dananya digunakan sebagai dana tabaru dan tidak masuk sebagai pendapatan nah pertanyaan saya apakah gaji yang saya terima setiap bulan itu halal atau tidak halal Pak Ustadz terus yang kedua apabila tidak halal bagaimana dengan gaji yang sudah saya terima sedemikian lama itu Ustadz apa yang saya harus lakukan terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya selagi masih ada dendam keterlambatan ini di Bajahili yang namanya beri aku masa tangguh untuk pembayarannya nanti aku tambah dengan sukarela orang jahili itu nanti aku tambah tanpa diikat dengan hukum pada waktu itu sekarang diikat dengan hukum terlambat kamu harus nambah apa beda dengan jahiliah jahiliah tidak bilang dia syariah kalau ini dia bilang dia syariah padahal akadnya sama-sama ada pertambahan dia mengetahkan ini pertambahan ini kami alokasikan dananya bukan milik kami tapi untuk CSR untuk donasi emang anda gak mau uang kanya mau uang sih tapi ini sepertinya riba memang riba bukan sepertinya berarti anda setuju gak dengan akad riba pada setiap transaksi ini iya setuju Allah mengharamkan riba anda membuat akad riba kan tadi kata dia gak ada efek jahiliah kecuali dengan seperti ini berarti anda menurut Allah syariatnya tidak cocok maka Allah selagi masih ada kalau usul ini walaupun ada fatwanya fatwa yang menghalalkan babi tidak akan berubah ada fatwa babi boleh halal halal babi kemudian anda makan babi jadi halal dia kan ada fatwa Allah ma'fulan yang menghalalkan babi halal dia tidak akan berubah dia zatnya tidak akan berubah Allah tera'ala Pak Ustaz jadi gaji yang saya terima itu masih ada unsur ribanya Pak Ustaz walaupun saya di divisi internal audit yang tidak berhubungan langsung dengan pembiayaan Pak Ustaz ibu audit apanya ini mana keterlambatannya kemana ini perginya gitu di audit atau tidak oh iya Pak Ustaz berarti ibu setujukan dengan ribanya kalau tidak ibu akan bilang ini yang riba ini saya tidak mengundi usang kalian dengan Allah itu betul ibu saya sudah pernah jadi temuan waktu itu Pak Ustaz sudah pernah saya bicarakan juga bukan itu masalahnya ketika ini ibu audit juga ibu setuju gak berarti dengan produk ini ya mau tidak mau setuju Allah haramkan ibu mau tidak mau setuju siapa yang maksa kita harus menyetujui yang haram jangan sebut yang telah berlalu semenjaan dan nyata itu haram itu dikeluarkan tapi sebelumnya karena Anda bekerja dengan bagian yang labelnya syariah semoga Allah maafkan yang semenjak tidak tahu Pak Ustaz maaf untuk yang sudah terlanjur itu tadi yang tadi kalau misalnya tidak halal bagaimana dengan gaji-gaji yang sudah saya terima 5 tahun sebelumnya sudah saya jawab tadi ibu semenjak tahu semenjak kapan ibu tahu bahwa itu haram coba ingat setelah mempelajari kajian kapan berapa tahun yang lalu satu tahun yang lalu yang 4 tahun yang lalu halal satu tahun ke depannya keluarkan 100% atau gimana Pak Ustaz perhitungannya semuanya ibu audit yang halal halal jasanya audit yang haram halal jasanya berapa persen dari pekerjaan ibu mengaudit dari berapa tadi berapa persen kira-kira apanya Pak Ustaz berapa persen dari pekerjaan ibu yang menaudit riba dari keseluruhan bentuk pekerjaan ibu semuanya 100% ibu berarti hanya khusus mengaudit tentang CSR ini oh enggak semua lingkup iya dari semua lingkup kan ada yang halal iya seperti pembiayaan kok hasan yang tanpa ada pertambahan ya atau transfer ini halal berapa persen yang untuk mengaudit riba anggap umumannya 40% berarti 40% yang dikeluarkan cuma oh iya deh makasih Pak Ustaz Alhamdulillah masih bisa berhenti dengan 60% Alhamdulillah satu lagi penanya dari Ahmad baru dua ibu pertanyaannya orangnya memang satu tapi pertanyaannya 25 subhanallah silahkan ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh apa Ustaz saya ada tiga pertanyaan tapi insya Allah singkat-singkat tiga pertanyaan itu belum ada subnya kan ya 3A 3B 3C 3T 3E seserah panitia saya enggak ada masalah kalau teringin menzolimi bapak-bapak silahkan dicoba dulu ya Pak Ustaz ibu pilih pertanyaan yang paling penting untuk kehidupan dunia kalau ibu sampaikan satu saja enggak apa itu ya pusing yang pertama saya pernah membaca artikel bahwa salah satu adat berhutang yang buruk yaitu berhutang untuk membayar hutang bagaimana jika saya kan sudah tobat dari riba tapi saya masih punya masih punya masih ada kredit macet di bank riba ya Pak Ustaz ada yang menawarkan sudah bertobat tapi belum menyelesaikan akad ribanya karena selagi masih akad kredit ini berlangsung masih terus dosa amper dosa ribanya jalan enggak sudah berhenti berhutangnya sudah enggak jadi hutangnya masih ada macet saya jelaskan lagi dosa riba ini terhitung ampernya semenjak anda tanda tangan akad pinjaman karena disana ada anda pinjam uang 10 juta dibayar dengan kelebihan terlambat ada pertambahan semen semen semenjak tanda tangan itu amper dosa ribanya sudah jalan walaupun uangnya belum terima terima sebulan lagi tapi amper dosanya sudah dari kemarin selagi angka ini masih terus walaupun sudah bertobat masih terus karena belum selesai dan ribanya amper dosanya ribanya masih jalan terus nah pertanyaannya Pak Ustadz ada kawan yang maka cara bertobatnya ya bukan tidak menambah hutang lagi bukan ini selesaikan tutup akadnya sehingga kalau bisa sobek pasti gak mungkin ada sobek semua dibayar ya setelah itu selesai dosanya sudah ya jadi bagaimana jika ada yang menawarkan pinjaman tanpa riba untuk menutup kredit macet hutang riba saya itu Pak Ustadz dia minjamkan menawarkan pinjaman tanpa ada riba iya dia mampu membantu sebentar 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 terpon nomor Allah berapa terponnya itu penting masya Allah itu penting menyelamatkan kaum muslimin orang ini semoga Allah memberikan keberkahan dunia akhirat hidupnya karena ingin menyelamatkan kaum muslimin kami minjamin dari neraka Allah as-raba baik jadi bagaimana Pak Ustadz saya terima boleh terima kalau ibu tidak terima riba ibu ampernya terus jalan dosanya oh ya syukran pertanyaan kedua Pak Ustadz semoga Ustadz semoga Ustadz tidak diberikan selalu saya mau nanya saya punya KPR selama 15 tahun cuma setelah mengenal Sunnah dan sering dengar radio roja maaf menyebutin saya masih tersisa 4 tahun lagi itu gimana solusinya soalnya rumah saya sudah jual di media online cuma belum laku-laku gimana solusinya ibu ibu nomornya berapa tadi ibu bagusnya menyelamatkan kaum muslimin ya anda sudah berusaha andaipun nomor telepon tadi pun gak dapat anda sudah berusaha dan Allah mengetahuinya dia langsung berhenti dan anda sudah langsung berhenti dengan akan berusaha menutupi sisa akad ribanya tadi ya dengan dibayar ya maka dengan demikian Allah tidak memuatkan seorang hambanya kecuali dengan sesuatu kemampuannya ya sekarang mungkin lagi gak mungkin anda mau maling lagi buat nuntut itu sisa sisa utang pokok utang tapi yang saya tanyakan pokok utang sudah terbayar atau belum berjalan sudah bentar dulu uang cash anda terima berapa uang harga rumahnya itu tak anda kan beli rumah iya uang kurang datang ke bank pinjam uang dia enggak dulu dari kantor ada dipotong gaji dipotong gaji jadi sebulan itu itu pembiayaan rumah iya yang buat akad dengan bank itu siapa yang buat akad sama saya sama pihak bank riba itu bank iya berapa dapat uang cashnya berapa nilai kreditnya kalau cash itu dulu 2007 harganya harganya sekitar 60 juta berarti bank bayarkan 60 juta selama selama ini 60 juta itu sudah dipotong dari gaji anda kan ya iya sudah terbayar atau masih kurang atau berlebih masih kurang berapa yang tertutupi oh pokoknya masih ada 4 tahun lagi tak dia ngitung 4 juta yang 4 tahun lagi itu iya sebulannya 500 ribu subhanallah dikali 15 kali 15 sebulan 15 tahun sebulan bayar berapa 500 capek saya ngitung ini coba bantu-bantu 500 ribu per bulan iya per bulan kali 12 berapa 6 juta sudah berapa tahun sudah bayar sudah 11 11 tahun 6 x 11 66 tadi pinjaman 60 sudah berlebih 6 juta iya lebih udah jangan bayar lagi bentar bentar tapi saya sudah mencoba juga di media online itu gimana ya jangan anda bayar lagi sisanya tapi dipotong dari gaji langsung enggak saya sudah berhenti dari pekerjaan itu yaudah jangan bayar lagi ke bank bisa sita disita disita apa disita kalau gak bayar-bayar di lelang di lelang iya semua di lelang dia jual dulu jual dulu karena yang pokok utang sudah ngebayar sisanya tinggal ribanya setahun dia tidak bisa mengklaim kecuali dia membuat dengan cara yang anda bahas di awal ini adalah bunga biasanya teknik strategi mereka begitu anda kan 4 tahun pertama itu bunga semuanya ya tak tidak yang pokok nanti kata dia anda tinggal jawab panggil pengacara anda mau anda hitung bunga itu kan hitungan kamu kehitungan saya pokok ya tak tidak waktu sudah diterima 66 lebih 6 juta setahu saya kalau yang tinggal adalah bunga hukum legal mana pun di dunia tidak ada yang bisa menjeratnya biasanya dia akan kirim preman ke rumah anda tenang ya jangan takut syaitan lebih berubah hanya iblis supaya daripada preman itu setiap hari dekat kita dia kenapa kita bisa hidup dengan tertawa kesempatan mendakwahi preman ini coba pernah gak di jalan dia pakai jalan hukum gak karena emang tidak bisa sejalan hukum dia cita gak bisa dia cita bagaimana mau cita dia sekarang anda sudah bayar kecuali seperti yang tadi dibuatkannya akar atau transaksi yang dibayar pertama bunga dulu sehingga dianggap dia masih punya hutang ada beberapa komunitas yang bisa membantu dalam hal ini komunitas ada beberapa kali juga kajian ke saya komunitas antiriba mereka punya pengacara-pengacara handal yang tanpa berbayar kalau kalau tidak ingin bertawabat dari ini bisa mereka bantu insyaallah cari di internet di web di medsos pengacaraan tiriba cukup terima kasih di mana aplikasi ini aplikasi ini khusus untuk pencatat riba pak jadi konsumen aplikasi ini gara-gara ilmu dia ribanya menjadi sistemik ya ya kan ya nah apakah dosanya termasuk sebagai pencatat riba atau tolong-mengolong gara-gara kemaksiatan ya kan sudah saya bilang gara-gara dia riba jadi mantap perbuatannya perbuatan yang haram termasuk orang yang dikutuk Rasulullah dan hasil penjualan dari jasa ini jasa yang haram terima kasih pak Allahi barikfi Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz bagaimana status penghasilan suatu karyawan kurang jelas kurang jelas bagaimana status penghasilan suatu karyawan yang dahulunya ketika ujian nasional melakukan kecurangan kurangnya gimana dia ya menggunakan kunci jawaban jadi mana dapat kuncinya dia kalau kuncinya kunci yang salah kuncinya betul kadar lovener dari mana tahu dia kuncinya betul nilai hasilnya tinggi hasil ujian tinggi gitu orang itu sekarang sedang berdiri gitu ya secara bertobatannya dia tidak halal menunjukkan ijazahnya ini untuk setiap pekerjaan kecuali dia sampaikan nilai yang itu 9,8 itu itu dapat contekan kalau dia tetap terima juga urusan dia kalau dia sekarang sudah bekerja tinggal dia sampaikan ke bagian kepegawaian HR dia namanya human source development sehingga bagian kepegawaian untuk sampaikan kepada dia bahwa saya ada begini biasanya jangan takut anda biasanya jawabannya positif kalau dia marah dia minta ganti gaji selama ini ganti mau dia apain gimana tadi kan dia marah berarti kamu gak berhak harusnya yang dapat pekerjaan dan gaji seperti ini iya betul kalau gitu kamu harus ganti gaji dari dulu ganti mau boleh buat daripada ganti di akhirat mau ganti di mana ini apa di akhirat tapi biasanya Allah tala'ala biasanya pihak ayat dia itu akan mengatakan Alhamdulillah selama ini catatan rekaman kerja kamu kerja kamu bagus tidak ada masalah dan Masya Allah banyak banyak yang perkembangan perkembangan baik bagi kami gak penting ujazah bagi kami yang penting adalah cakap anda bekerja ada salah seorang pengusaha besar di Arab Saudi yang bercerita ini salah seorang syekh yang dekat dengan dia ini pengusaha ini memulai usahanya ya dengan cara ketika apa merekrut karyawannya merekrut karyawannya tidak pernah jajah ditanyakannya disuruhnya kerja langsung bagaimana disuruh kerja langsung umpamanya sekarang ada barang di pelabuhan dia bilang ini semua surat-surat keluarkan barang itu ujiannya kalau sampai barang di depan kantor kamu lulus dalam waktu satu hari sampai depan kantor lulus gak sampai jangan muka datang kamar lagi itu yang penting bagi perusahaan atau di ijazah bagi dia yang penting ijazah yang penting ijazah itu kan bikin gaji jadi mahal itu aja padahal pekerjaannya belum tentu diefisien kalau untuk dosen guru ya yang penting ijazah kalau untuk karyawan ya tapi setelah anda sampaikan jelas ini ya Allah Ibrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begini saya membeli satu unit apartemen apa ibu membeli satu unit apartemen apartemen yang mana dananya itu hutang dari abang ipar saya sebagian hutang dari abang ipar ya tanpa bunga tanpa bunga alhamdulillah ya abang iparnya nama telpon ya yang jadi permasalahannya ustad ketika serah terima apartemen tersebut ternyata saya seperti terjer hutang karena di awal pembayaran saya harus karena di awal sepas serah terima saya diharuskan membayar satu tahun untuk listrik dana ipl kebersihan dan sebagainya dan menurut informasi dari pengolah setelah satu tahun jika saya terlambat membayar maka saya dikenakan nenda 15% atau 10% mohon arahan ini ketika ibu beli sudah ada gak ketentuan yang disampaikan tidak disampaikan karena marketing seperti membujuk saya seolah-olah enak tinggal disini jadi tidak diceritakan yang ceritanya gak diceritakan tahu dia ini kalau ini orangnya Masya Allah jibat punya pesan kalau dibilang riba nanti dia gak jadi beli ini udah jual aja ya ibu jual jual dengan konsekuensi harga turun gitu ya pak ustad jangan seuzang kepada Allah ini ibu buruk sangka kalau jual jadi rugi anda anda ingin bertobat dari riba atau ingin tetap dalam riba bertobat pak ustad yaudah kalau ingin bertobat tidak ada solusi kecuali bilang kepada siap Masya Allah bilang kepada pengelolanya saya gak mau IPL gak mau ini gak mau ini karena ada ribanya siap tolong coret saya akan siap baik kan repot kalau begitu ya baik jual ya dan ustazan kepada Allah biasanya jualnya untung baik ya terima kasih biasanya jualnya untung ya atau tidak ya saya jual untung kalaupun harus kesekuensi rugi dari sini anda mungkin rugi maaf kalaupun apa dari mungkin kalaupun kesekuensinya ada yang deal sekarang tapi menurut anda masih di bawah yang anda inginkan ya itu dengap rugi kan ya ya tapi bila Allah bertobat kepada Allah siap ya Allah mudahkan rezeki yang lain amin mungkin dari usaha suaminya mungkin dari anak-anaknya yang insyaallah karena Allah tidak akan meninggalkan orang yang mendekatkan diri kepadanya ya terima kasih Rasulullah Rasulullah mengatakan dalam hadis kudsi Allah mengatakan Allah Allah siapa mendekatkan dirinya kepadaku sejumta aku kejar dia satu astag aku kejar dengan satu depak siapa mendekatkan diri kepadaku datang dengan berjalan kaki ya aku datangin dia dengan berlari masih takut rugi enggak Allah ya terima kasih masih Ibu masih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Ustadz di tempat saya bekerja diberikan hadiah berupa penjayaan mobil untuk karyawan yang sudah melewati masa kerja tertentu nah namun pembelian mobil ini dilakukan oleh perusahaan secara mencicil selama 5 tahun kemudian biaya-biaya di luar harga mobil tersebut seperti pajak asuransi kemudian administrasi lainnya itu ditambung karyawan bagaimana hukumnya ini ya Ustadz yang membuat akad dengan pemilik mobil showroom itu siapa perusahaan atau karyawan perusahaan ya artinya ada riba semuanya itu dia yang tanggung iya iya anda dapat mobil saja iya akad anda dengan perusahaan hibah atau potong gaji hibah hibah alhamdulillah dia bikin riba dihibahkan kepada anda halo tapi Ustadz yang terkait biaya pajak asuransi atau administrasi bukan riba boleh anda bayar pajak administrasi sama asuransi Ustadz administrasi halal asuransi jangan mau bayar nah itu yang diwajibkan oleh perusahaan bentar jangan mau bayar kalau dia maksa juga berikan asuransi yang syariah ternyata asuransi yang tidak syariah itu urusan lembaga yang mensyariahkannya anda selamat aman makasih Ustadz satu lagi silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz waalaikumsalam wabarakatuh Ustadz saya mau bertanya jadi saya punya usaha dan transaksi jual belinya itu banyak dari luar negeri dari luar negeri namun saya sudah pernah mencoba memakai western union karena memang menghindari untuk melalui bank tapi saya pernah data saya sampai di blokir karena terlalu banyak transaksi jadi sekarang saya masih menggunakan transaksi melalui bank konvensional karena mereka bisa mengirim transfer uang transaksi tersebut hanya melalui melalui bank itu bank syariah gak bisa iya betul Ustadz kalau dengan bank riba tadi seperti yang tadi bilang ke dia tolong mulai hari ini rekening saya mana syarat mengetentuan ketika saya buka rekening disitu ada ketentuan kausul pasal yang menyatakan bahwa pemilik rekening mendapatkan bunga iya ibu masih ingat minta ke dia ini tolong coret pak nah coba usahakan biasanya datang ke CS nya dia mau dia kalau anda getak aja dia kalau dia bilang gak mau oh ini kan sudah sistem oh ini bu kau tidak mau saya takut riba ibu kalau gak bisa yaudah kalau mau buat saya buka rekening ini saya tutup nah tak biasanya mau dia iya baik makasih ustad ustad boleh tanya satu lagi gak gak tau saya penitian pun ya tidak kata penitian terima kasih ustad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh naikin berikin kasih ya ustad saya seorang guru dan saya NS alhamdulillah pada saat apa sekarang kan masa mau ujian nasional anak SMP sekolah tidak memberikan buku apapun dan tidak mereka buku buku untuk panduan ujian nasional sekolah tidak memberikan panduan apapun dan kodar Allah ada sebuah buku yang update bagus cuman dia tidak dijual umum ustad dia sistemnya harus melalui sekolah sementara sekolah saya tidak mengizinkan ada sistem seperti itu nah kemudian saya datang ke tokonya kebetulan tokonya dekat dengan sekolah saya tanya bisakah dibeli dengan cara pribadi bisa kata dia akhirnya saya kembali katakan ke siswa saja silahkan ada buku update di toko ini adanya alamatnya ini kemudian waktu berjalan alhamdulillah murid saya banyak yang beli banyak yang beli saya tidak ada banyak yang beli kemudian beberapa bulan kemudian dari toko itu datang ke sekolah saya memberikan hadiah kepada anda kepada saya hadiah karena murid banyak yang beli tapi saya sendiri juga tidak mena atas namakan sekolah saya cuma kasih tau ini ada di buku ini ada di toko ini cek hadiahnya atau mas cek atau mas batangan cek langsung cash langsung cash berbawa uang untuk anda terima saya bingung kalau tidak terima saya yakin banyak kan anda bilang tadi datang 500 ribu kan ya cek 250 ribu oh tau dia kalau datang 500 ribu bisa dibawa ke pk dikasihnya kurang setengah ya ukurnya apakah itu risuah ustad apakah itu risuah sementara saya tidak ada kerjasama-sama sekolah tidak halal bagi anda ya tidak halal bagi anda berikan itu ke yayasan sekolah anda sekolah negeri negeri eh berikan kepada pihak bendara sekolah atau kepala sekolah kalau kepala sekolah yang mungkin menyesuaikan ke CSR atau apanya ya atau kembalikan kepada toko buku tadi lebih di tangan anda sekarang atau di tangan sekolah saya pegang tapi saya bingung buat anda atau di tangan sekolah tangan saya selesai jawabannya kalau saya izin berikan kepada dia lebih baik pada sekolah diirikan atau segala macam berikan kepada dia saya minta surangat keterangan dari mereka sudah saya berikan khawatir nanti ada yang iri kepada anda dia laporkan anda begini sekarang ada serat pernyataan oh anda bebas dari itu bilang ke dia pak kalau begini saya nanti bermasalah di instansi saya kalau begini saya gak akan rekomendasikan anak saya lagi beli kesini oh jangan pak kalau bapak mau saya kekomendasikan ambil ini bukunya ambil ini fee-nya dan buat surat pernyataan bahwa uang sudah saya kembalikan dan saya tidak terima apapun walaupun saya cuman ngasih informasi anak siswa cuman beli di buku itu iya tapi sekarang uang ini anda bisa dijerat di dunia mampu di akhirat anda kata sudah dibelanjakan anda kata gitu apakah dikembalikan lagi anda kata karena dia ngasih sakat kami itu kata dia anak siswa dia ngasih beberapa uang jadi dibagikan pada buruk pengajar ujian nasional saya juga waktu itu bingung mananya siapa jadi ada yang sudah pakai ada yang enggak itu terserah mereka sekarang yang mau selamat anda atau semuanya yang selamat kalau anda ingin selamat semuanya anda lakukan dulu sampaikan kepada yang lain ini kita berubahnya ini ya ini pertanyaan terakhir ya pertanyaan terakhir mengingat waktu jam setengah 6 terakhir insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh ustad di pembahasan sebelumnya itu kita bahas mengenai gope mengenai gope yang saat itu disimpulkan bahwa itu riba tidak 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 kesimpulannya riba gope karena itu kan ada diskon iya iya karena itu kan dananya iya didepositkan customer iya ketika dia tawarkan dia berikan diskon pada saat itu jadi riba kalau anda ambil kalau tidak anda ambil diskonnya berarti tidak anda pakai ada ribanya tapi tetap kita tetap bayar pakai diskon itu kan pak ustad anda bilang karena sekarang ada program diskon saya bayar cash ada ribanya kalau cash tidak ada ribanya tidak ada ribanya kalau dikasih diskon juga tidak ada masalah pegang dulu kartu ini karena sekarang kalau sudah bayar jadi riba paham apakah selamanya dia akan ada diskon terus tentu tidak tutup perusahaan kalau diskon terus setiap hari dia namanya diskon ada waktu-waktunya begitu juga e-money tadi ketika kartu Indomaret atau kartu retail yang lainnya umpamanya ya teman-teman pak mau bayar cash atau pakai kartu kalau bayar kartu Indomaret atau kartu ini ada diskonnya enggak saya enggak mau karena kalau saya bayar pakai ini berarti saya dapat riba jelas kan dia tidak setiap hari dan ada penawar seperti itu atau kartu e-tol e-tol terkadang ada penawaran kalau bayar kartu e-tol ada diskon koti cash biasa ada atau tidak terkadang ada biasanya kalau ada promo pembukaan e-tol dan segala macam jangan pakai ini simpan dulu karena kalau Anda pakai ada ribanya paham sebenarnya yang saya ingin tanyakan sekarang ini bukan mengenai yang itu mengenai gubnya tapi mengenai bagaimana hukumnya penghasilannya yang dari peng ojek itu sendiri tukang ojek tidak ada hubungan riba antara tukang ojek dengan si penumpang hubungan riba antara si customer dengan gopay paham ya kalau customer dengan gopay tapi dari peng ojeknya sendiri dengan manajemen kan manajemen dapat dananya juga dari dana deposit kita lah yang customer menepositkan uang ini ini sekarang yang dapat diskon yang memberikan riba gopay atau si customer gopay paham berarti uang ribanya keluar untuk menutupi uang si customer tadi customer dapat pertambahan uang tadi dia pemberi pemakan riba itu pemberi makan riba paham yang si driver tidak ada hubungan sama sekali dia hanya dibayar sesuai dengan jasa dia antara dia dengan gopay gopay tadi kan dirugikan dia artinya berkurang uangnya dia bukan pemakan kalau yang pemakan ini ngasih ribanya kepada anda iya paham dihibahkan kepada anda halal atau tidak halal apa lagi bapak maksudnya pemikiran saya begini maaf mungkin saya jadi saat customer memberikan dana deposit deposit ke bank konvensional ke rekening gopay anda sebagai driver tahu gak itu jadi saksi atau tidak tidak jadi mulis atau tidak tidak dan bukan juga anda yang memberikan sebagai pemberi makan riba juga bukan yang makannya lu pengen dosa juga tutus randa jadi maksudnya jadi sebagai driver nya